Kelalaian lagi-lagi menimbulkan bencana sebuah kios bensin eceran dan empat rumah petak terbakar diduga akibat percikan api dari puntung rokok. Sebuah kios penjual bensin eceran meledak dan terbakar di kawasan permukiman daerah Batuang Tiba, kecamatan Lubuk Begalung, kota Padang. Api dengan cepat membesar hingga menyambar sejumlah rumah kontrakan di sekitarnya. Delapan armada damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Api dapat dipadamkan setelah satu jam. Kios bensin eceran dan empat rumah kontrakan habis terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api puntung rokok mengenai kios bensin eceran. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.